Jadi itu yang paling mengerikan itu Kalau itu saya tidak mampu dan harus dirujuk Itu tidak mau Karena dia tidak mau akhirnya kan apa Pokoknya sudah pasal buang-buang sama dokter Ini kan dilema betul Tapi kadang-kadang mungkin Allah ya Membantu juga ya Masa atoni uteri Sampai tangan saya masuk Sampai itu kan untuk menjadi tampon di dalam itu Ya Allah Ya itu Allah yang membantu ya Ya bisa berhenti dalam itu Tapi kan saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Saya Dr. Gunawan Setiati MPH Tuan rumah dari podcast secara jauh Obrolan orang-orang kesehatan Oke kita segera temui narasumber kita kali ini Jadi narasumber kita kali ini adalah Porter Siti Nur Zainab MKES Sebelumnya beliau adalah Menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kaputen Bantul Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Di DIY Kemudian juga pernah menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ponosari Gunung Gidul Pernah juga di Kepala Diklat Megawai Pembeda Kabupaten Gunung Gidul Saya kira komplit ini Oke kita Dan yang penting itu Puskesmasnya itu loh Oh ya Puskesmas Itu yang Tenggak sejarah Oke 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 Tenggak ini apa Pengalaman Puskesmas yang mengesankan gitu Wah banyak banget Ya satu Satu aja Atau dua Yang sangat mengesankan ya 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 Jadi gini Ya kan zaman itu kan Ya awal-awal kan Ada dokter belum banyak ya Belum ya Sedikit ya Jadi ya Tilanya kita itu kan dikenal itu kan Tidak hanya di lingkungan itu Tapi juga di Di kesamatan lain Saya kan Imogiri kan berbatasan dengan Gunung Gidul juga ya Nah nah Puskesmas saya kan pegang Puskesmas perawatan ya Mas Gun Dengan segala problematika Jadi seperti rumah sakit Ya ya Saya sendiri Kemudian seberikutnya juga ada Dokter hanya dikasih juga ya Sendiri itu Kasusnya kan banyak sekali Nah yang saya paling bikin Saya sendiri itu Kasus Kebidanan Oh Misalnya Placenta Pervia Atau Solusioplasenta Atau Atoniteria Yang Pendarahan-pendarahan itu kan Ya 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 Itu kan ngeri Padahal untuk mencapai Puskesmas Kalau dari Nelingu Dari 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 Panggang Itu kan Tidak mudah ya Malam-malam Ya kan Itu kan diangkut Pakai itu Mas Gun Kronjot Apa itu Kronjot itu seperti Apa ya Untuk Seperti untuk Anak-anak itu loh Untuk Jadi dari Bambu Kemudian ada Tali Kemudian Si ibu Dimasukkan situ Kemudian dipanggul Oh ya ya Nah dipanggul Jadi cuman Seperti Ada sih namanya ya Jadi pokoknya Dari bambu Dianyam-anyam gitu Biasa Panjang Manusia ya Atau lebih pendek Kemudian dipanggul Pakai bambu Ya ya Itu kan Lama perjalanan Itu kan Ngeri ya Apalagi kan Ada yang sampai situ Sudah Tidak ada Atau Kalau yang bisa Saya lakukan Saya maksimal ya Karena zaman dulu kan Sulit Jadi dokter harus Istilahnya itu Harus bisa segala macam ya Harus bisa segala macam ya Kan Jadi itu Yang paling mengerikan itu Kalau itu saya tidak mampu Dan harus dirujuk Kasusnya kan kita tahu diri ya 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 Kita bisa Mana yang tidak Itu tidak mau Ya karena dia Tidak mau Akhirnya kan apa Pokoknya udah pasal Buang-buang sama Dokter Sama Bu Nur Udah kami percaya Oh gak bisa seperti itu Saya kan Saya ini dokter umum Saya sangat terbatas Kalau udah gini Saya harus Mengirim ke rumah sakit Oh tidak Ini kan dilema Betul Turun Saya Nah tapi ya Kadang-kadang mungkin Allah ya Membantu juga ya Masa Atoni uteri Sampai tangan saya masuk Sampai itu kan Untuk menjadi tampon Di dalam itu Ya Allah Kok ya Ya itu Allah yang Membantu ya Ya bisa berhenti darah itu Tapi kan saya kan Bagaimana saya panik Dan sebagainya Dan sebagainya ya Untuk buat itu Itu contoh Jadi sangat berkesan Jadi menurut saya Memang Jadi tenaga kesehatan itu Insya Allah ya Banyak Banyak manfaatnya Ya Ya Jadi Ya akhirnya itu ya Akhirnya Ya karena kondisi Mas punya Akhirnya saya menjadi Ya sedikit terampil Saat itu ya Sedikit terampil Yang mungkin gitu-gitu Tapi ya pakai Ngepak-ngepak itu Buka bukunya Ya Tapi ya Ya itulah Yang paling mengerikan Kalau dia Kasusnya harus Rujuk Tapi tidak mau Rujuk Itu yang paling Nah itu salah satu Yang lainnya banyak Oke Sekarang Bisa diceritakan Kenapa Pengen jadi dokter Oh Oh Cerita itu dulu Jadi gini Mas Dun Ya kami kan ya Keluarga Apa ya Sebenarnya keluarga Saya itu keluarga guru Guru Pendidik Ya kan Mulai dari guru ngaji Sampai Ya sampai saat ini Banyak dosen ya Tadi ada guru paut Ada guru SD Guru SLTP LTA Semua ada Guru semua Ya kan Belum ada yang dokter Nah yang dokter itu kan Bu dokter Aisyah Tapi waktu itu juga Belum tamat ya Bu dokter Aisyah itu Sebenarnya bukan kakak kandung saya ya Tapi kakak Kakak yang baik Sama kawin sama kakak saya ya Jadi Itu kan idola saya Bu Aisyah Sahidu Itu yang istrinya Pak Hussalam Iya Itu idola saya Jadi taunya cuma itu Referensinya Karena beliau itu Teman kakak saya Namanya Kakak saya Pak Hussain Teman SMA Jadi memang beliau Idola ya Sejak dulu Di SMA-nya kakak saya Jadi saya mengukulakan beliau Sehingga saya ingin jadi dokter Tapi bukan itu Akhir aja Yang awalnya Saya itu kan Meskipun saya Kota ya Bima itu kota ya Mas Gunia Tapi Kota Tetapi kan Kota kan Tapi Kota kecil Ya kan Sangat kecil Ya kan Memang kebetulan saya Tidak tinggal di desa Tapi di kota Tapi kota kecil Yang fasilitasnya kan Sangat terbatas Ya kan Tidak dana Waktu zaman itu Tahun 60-70 itu Dokter itu hanya satu Dokter hanya satu Baik sebagai dokabu Sebagai kepala rumah sakit Sebagai dokter Pemasan kabut Semuanya hanya Dokter satu itu Nah Kebetulan saya Kalau sekolah Waktu itu sekolah itu Jalan kaki Mas Gun Ya ya Sekolah saya Dari rumah saya itu Ada satu setengah kilo Kali ya Satu Satu sampai dua kilo Gitu ya Itu jalan kaki Nah lewatnya Lewat di depan Dokter Ya ya Nah dokter Satu-satunya itu Jadi Di situ Kok banyak sekali Orang antri ya Begitu kan Antri banyak Itu Saya kan merasa Oh Jadi dokter itu Manfaat ya Gitu kan Oh banyak itu yang Membutuhkan Nah Kebetulan suatu saat Saya juga sakit Kan zaman dulu Di Bima kan Anu ya Mas Punya Endemi Malaria ya Jadi saya juga sakit Dibawa ke dokter ya Panas ya Panas tinggi Masuk ke orang dokter Kemudian dikasih Obat Minum di situ Mungkin paracetamol ya Itu ya Tapi dulu kan Gak tahu ya Minum situ Udah pulang Itu sudah Tingin Jadi saya kan Masih makin kagum Pada dokter ya Maksud saya Saat itu Aduh Bagus juga Ini dokter ya Banyak manfaat Itulah Asal mulanya Kenapa Saya ingin jadi dokter ya Didukung oleh Bu Aisyah Yang sudah Sekolah dulu Meskipun belum lulus Kemudian Ya dukungan Kakak-kakak saya Alhamdulillah Kakak saya Adik semualah Bunur Sebelum Puasa Sebelum bulan puasa Apa Kesibukan Bunur Selain Ya Kesibukan Apalah Yang utama Iya Jadi Kesibukan Saya Jadi mungkin Kesibukan Saya Bukan Apa mungkin Selama pandemi Gitu ya Ya Jadi Saya itu Setelah Pensiun Begitu ya Setelah pensiun Itu kan Banyak yang Mengikuti Kegiatan Sosial Ya Terlibat Dalam Itu WA group WA group ya Kemudian Juga Membuat Kelompok-kelompok Ya Dan saya Banyak Membuat Apa Mem Baik saya Sebagai pendiri Pembina Atau Sebagai penyemangat Itu saya Banyak terlibat Di majlis taklim Ya Sebelumnya Ada hal-hal Yang Mengesankan Ketika Ada peristiwa Yang mengesankan Atau hal-hal Yang mengesankan Dalam kaitannya Dengan Kegiatan agama Itu Majlis taklim Atau apa Ada Ikatan Yang mengesankan Ada Salah satu Majlis taklim Yang saya ikuti Adalah Majlis taklimnya Yang bernama Majlis taklim Hutadin Ya Kebetulan Yang ketuanya itu Teman saya dulu Waktu di Asamarat Nisi Beliau seorang Mu'alaf Ya Jadi Dia akan Membentuk Majlis taklim Dan sebagainya Ya Saya Ikut Ya Kan itu loh Teman saya bagus ya Ya Pokoknya saya kagum Sekali pada dia Yang luar biasa ya Mas punya Dia kan mu'alaf Ya Tetapi Masya Allah Dia itu Pengetahuan agamanya Luar biasa Bacaan Al-Qur'anya itu Namanya Mbak Tinuk Ya Dulu Tinuk ya Bacaan Faseh ya Patil Ya Baguslah pokoknya Mahros Dan sebagainya Nah Saya sebagai Mohon maaf ya Sebagai Muslim Yang sejak lahir Kok gak Gak seperti itu ya Kemudian Apalagi Lata belakang Kakek Nenek saya Ke atas Itu kan Saya kan keturunan Ketujuh Dari seorang Seh Yang membawa agama Ke Bima Ya Zaman itu Yang betul Jadi waktu saya ikut di Masjid Talim Isinya ya Mas Bun Ya Itu kebanyakan adalah Mu'alaf Ya ada Ya pokoknya mu'alaf Kemudian kita yang Islam dari Lahir Itu juga ada Beberapa ikut Nah Saya sangat berkesan Beliau kok begitu Saya kok tidak ya Kemudian Dan mereka yang sangat Membuat itu juga kan Ada penyataan-penyataan Beliau-beliau Gini Yang sangat berkesan Di hati saya Kalian itu Sudah Harusnya itu bersyukur ya Sudah Muslim Dari lahir Tapi kenapa Kalian tidak Menggunakan Kesempatan itu Untuk lebih memahami Ajaan agama kalian Nah kan itu ya Padahal kalau Kalian Memahami Ajaan agama kalian Bisa Mentauladani Ahlak Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Mungkin Kalian Bisa menjadi Lebih baik Ya dibanding Dengan sekarang Gitu kan Tapi Kalian hanya Itu Itu Kata-kata Dari beliau-beliau Yang sangat berkesan Di hati saya Tapi kalian Menyianyakan Kesempatan itu Sedangkan kami Yang Berjuang Sedemikian upah Dan tidak mudahkan Menjadi Malap ya Nah itu Apa ini Mendapatkan Hidayah Ini adalah Sebuah biasa Dan kami Isi dengan baik Kata-kata Seperti itu Sangat Menyentuh hati saya Ya Menyadarkan saya Tetapi kan Waktu sudah lewat Tidak bisa lagi Saya memutar Kembali Jauh jam Ya mas Punya Sekian puluh tahun Yang lampau Tapi ya itu Saya tututi Sedikit-sedikit Ya Saya memang Tidak bisa masuk Pesantan Tapi ya Janganlah juga Terlalu jauh tinggalan Meskipun saya tetap Belum juga bisa Mengaji dengan baik Sekarang Peralih ke Masalah kedokteran Masalah kesehatan Kedokteran Mengapa Bu Nur Tidak mengambil Spesialisasi Oh ya Jadi ini Kembali Saya itu Sebagai Seorang Perempuan Ya Saya kenapa Tidak spesialis Ya Karena begini Saya kan Perempuan Mas Gun Saya kan punya Suami Suami saya Almarhum Suami saya Kan Waktu itu Saya kan Di puskesmas Dengan Dengan Bodoh-bodoh Begitu kan Tetap kepala Jadi yang Orang tahunya kan Bu Nur Suami saya kan Di fakultas Waktu itu Di antropologi Kemudian kan Untuk di komunitas Kecil Suami saya kan Dikenanya di fakultas Jadi saya sering Masa undangan Itu Kepada Undangan untuk saya Gitu kan Tidak atas nama Suami saya Seperti itulah Suami saya Dipanggil Pak Nol Ya kan Gak nyaman Ya Nah Sebab itu Saya memutuskan Yang spesialisasi Suami saya Oh Ya kan Saya tahan Saya tidak perlu Sekolah Saya Cukup Saya sebagai Kepala puskesmas Dokter desa Ya Sudah Sudah cukup Bagi saya ya Istilahnya Malah sudah Maksud Tidak mau pindah Dan sebagainya Zaman dulu Ya Saya juga Nulis ya Mas Bun Ini kan Buku saya Dengan komunitas Sarat Naningsi Oh Ya Jadi saya Menulis disini Kan Sekarang saya Itu ya Ngisi waktu Pandemi kan Nulis Jadi Memang Ini saya Tuangkan disini Tulisan Tapi meskipun Antologi ya Mas Bun Antologi itu kan Kumpulan tulisan Orang Jadi Tapi kita Rata belakangnya Di asama Taningsi Jadi disini Saya menulis Kekonyolan saya Zaman dulu ya Tapi sebelum Terbentuk Komunitas Taningsi menulis Saya juga Sudah ikut Apa Ikut Pelatihan Ikut Ada Ada sedikit Pelatihan nulis Kemudian disuruh Nulis artikel Dari Mbak Susi Sastro Seorang sastrawan Juga Nasional Sudah Dia ngajar kita Mendimini kita Sehingga saya Sudah mulai ikut Dalam Kebaya Jadi ini buku pertama kami Antologi juga Kebaya melintasi masa Ya kan Ini juga Karena yang nulis 28 orang Dari berbagai pandangan Saya menulis kebaya Tapi dari sisi Busana Muslim Ikut Ada Kagama Writing Kagama itu kan juga Membuat komunitas menulis Sekarang ya kan Kagama ya Kemudian juga Ikut Yang di Asma Nadia Itu Asma Nadia itu KBM Komunitas Komunitas Belajar Menulis Ya kan Itu setiap abu Ya abu malam Asma Nadia Dan suaminya Dan timnya itu Mengedukasi kita Ya saya ikut itu Dan juga Berikut apa ya Kalau Genrenya atau jenis Tulisannya itu Ke arah mana itu Bu Nur Senap Kan ada yang senang Novel Atau cerita Horror Atau detektif Atau apa Lu bu Oke Saya Jadi gini kan Kita kan Karena namanya juga kan Kita belajar Jadi bagaimana Nulis Cerpen Kita buat Cerpen Kemudian bagaimana Nulis Artikel Kita buat Artikel Kemudian ini Feature Bagaimana Ada pun temanya itu Saya tema Biasa aja Tema kehidupan Sehari-hari Dan ini Saat ini Kami juga Sedang menulis lagi Perjalanan Ini nanti Karena kita kan Intinya itu kan Menulis dengan Berbagai gaya Tapi belum ada Cerita horror Mungkin saya Menulis tentang Perjalanan Saya menulis Tentang perjalanan Ke India Dulu Kayaknya pernah Janji Sama Genrenya Mau ke India Fakun Genren Jabat di sana Tapi Belum jadi Saya ke India Mengagumi Taj Mahal Mengagumi Kasmir Tetapi saya nulis Itu kan Kekaguman-kaguman Tapi sebenarnya Di belakang Itu kan Banyak Tragedi-tragedi Kemanusiaan Yang terjadi Jadi saya Jenis-jenis tulisan saya Seperti itu Jadi bagaimana Di balik ini Ada ini Di balik ini Ada ini Jadi selalu Di balik Kesulitan Ada kemudian Hal-hal Seperti itulah Yang saya tulis Oke Sekarang kalau Misalnya Ada anak lulusan SMA Atau baru SMA Pengen jadi dokter Apa nasihat Gunur Oh ya Jadi gini Kalau zaman saya Mungkin kan Dokter itu kan Orang tua Apa itu kan Senang ya Anaknya jadi dokter Dan sebagainya Tapi kalau saya Janganlah Masuk fakultas Kedokteran Kalau itu Bukan dari Anaknya Jadi Masuk fakultas Betul-betul Karena anaknya Bercita-cita Mau jadi dokter Antara Referensi Dari mana Jangan karena Ambisi Orang tua Jangan Sangat berbahaya Kasian Ya Karena anak-anak Kan ya Saya lihat Belajar di kedokteran Itu kan Agak berat ya Dibanding dengan Yang lain ya Cukup berat Ilmunya detail Untuk jadi dokter Umum aja Kayak gitu Belum lagi nanti Spesialis Semacam-macam Jadi kalau anaknya Tidak berminat Jangan dipaksa Ya Tapi kalau untuk Anak-anak Yang berminat Gak apa-apa Masuk fakultas Kedokteran Jangan juga Oh gak mau ah Kedokteran Begini-begini Sudah tidak menjanjikan Masa depan Oh jangan begitu Ya kan Kita kan harus mengisi Profesi-profesi ya Untuk melanjutkan kehidupan Kalau Tidak ada yang mau Jadi dokter Karena dokter Dioyak-oyak Begini-begini Begini-begini Ya kan Repot Nah yang penting Bagi saya Kalian yang berminat Masuk ke dokter Masuklah Dokter Tapi Harus jadi Dokter yang Betul-betul Profesional Profesional Setia pada Setia pada Profesinya Jangan Tergiru oleh Apa namanya ya Harta Dan sebagainya Sehingga menghalalkan Segala cara Karena sebenarnya itu Rezeki kan Ngikuti aja Sebenarnya Jadi begitu Nah anak saya juga Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah ya Waktu saya kan Ngotot Pengen jadi dokter Tapi waktu anak saya Saya enggak Enggak ngotot Tidak Anak saya Pengen Apa Silahkan ya Mau jadi dokter Oke Tidak mau jadi dokter Juga oke ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah ya Dua anak saya Yang satu psiholog Yang satu dokter Ya kan Jadi Alhamdulillah Ada ilmu lain Meskipun mantu saya Dua-duanya dokter lagi Ya semua Alhamdulillah aja Gitu lah Semua saling Begitu mas Yang penting Jadi orang itu Profesional Proposional Setia pada profesi Ya Ini sekarang Agak Agak beralih Kalau Bu Nur Ingin ketemu Dengan tiga orang Yang sudah meninggal Maupun yang masih hidup Itu siapa Berketemu Untuk ngajak ngobrol Gitu Jadi gini Ya Mungkin Bukan orang ya Tapi Kelompok orang Nah Mungkin gitu ya Mas Gun ya Jadi Mungkin saya ingin Misalnya Dari temanku Yang Dulu Waktu Aku Jadi Timpinan Awal-awal itu Di puskesmas Maksudnya Di puskesmas Terutama di puskesmas Pondong Puskesmas Imogiri Dimana saya Waktu itu Menjadi Istilahnya itu kan Saya itu kan Apa sih Ketep Munggah Balik Gitu ya Jadi gak punya ilmunya Tapi kan Situ ya kan Kemudian Tapi itu kan Sebuah tantangan Yang buat saya Belajar ya Kedua Pada para pimpinan Orang-orang Yang pernah menjadi Pimpinan saya Jadi saya ini Mas Gun Karena Berasal dari Bima ya Orang yang cenderung Ngomong apa adanya Ya kan Apa ya Sopan santunya Kurang Dan sebagainya Cuman kan Baiknya itu kan Kami itu Ngomong apa adanya Mungkin juga Sok nyakitin Atau apa Tapi Memang Tidak 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 hobi Ngomong di belakang Kan begitu ya Jadi semua Ngomong di depan Tapi kan Mungkin Pimpinan saya Ada yang Tidak nyaman ya Kalau saya Ngomong Terlalu Tostan Mungkin Atau mungkin Ada apa Kritik atau usulah Nah itu juga Saya kalau seandainya Masih bisa ngomong Sekarang saya Mohon maaf Terutama dulu Pimpinan saya Pertama kali adalah Dokter Yahya Satyabudi Kepala Dinas Sesehatan Bantul Tapi ya Alhamdulillah ya Jadi saya Waktu saya sendiri Jadi kepada Dinas Penasawan Kepada beliau Jadi Tapi dulu kan Berasa Saya dulu Kurang sobor Suto ya Apa bahasa Jawanya Itu saya ingin Mohon maaf Begitu Nah kemudian Kelompok ketiga Tentu Kelompok Keluarga ya Mulai dari Ayah Ibu Suami Anak Dan sebuahnya Karena Terus Tengaja Waktu saya Aktif ya Mas Kalau bekerja Apa harus total ya Jadi mungkin Waktu itu Terutama Suami saya Ayah Ibu saya ya Jadi mungkin Kurang waktu saya Untuk memperhatikan Beliau-beliau ya Juga suami saya Anak-anak saya Kan Istilahnya itu Waktu itu tuh Mungkin 70% Waktu saya itu kan Dipakai untuk tugas ya Untuk Sehingga mungkin Waktu itu Suami saya Kurang Kurang puas ya Jadi saya juga Ingin mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas keteleraan saya Di masa lalu Termasuk Untuk anak-anak saya Sekarang ya Mungkin Mereka dulu Merasa di Apa ya Diabaikan Mungkin ya Maksudnya itu Saya kalau waktu itu kan Belum banyak dokter Kalau praktekkan sampai malam Dan sebagainya kan Sehingga waktu untuk Anak-anak itu juga Berkurang ya Jadi Kurang Berbanyak ya Sehingga Saya saat ini Saya minta maaf Kepada anak-anak saya Ya Seandainya mungkin Ya tapi Kalau saya Saya sih Tidak-tidak Ingin memutar Kembali ya Jadi itu Memberi pelajaran Aja bagi saya Karena mungkin Bisa jadi pelajaran Untuk masa depan Karena Saya selalu Mengatakan kepada Anak-anakku ya Anak mantu Cucu ya Mungkin saya ini Bukan Bukan contoh yang baik Tetapi mungkin saya Menjadi pelajaran yang baik Ya Pengalaman-pengalaman saya Bisa menjadi pelajaran Bagi Anak cucu mantu Dan siapa saja Ya Karena penuh Penuh dinamika Penuh Macam-macam Tapi Ya harapan ke depannya Moga-moga saya bisa Husnul Khotimah Gitu ya Mas Dunia Sekarang Kalau kita bisa Nirubah B.J. Habibie Bikin film Kalau tentang Kehidupan Bunur Itu Kira-kira temanya Apa Bunur B.J. Habibie Kan bikin Film tentang Cinta beliau Kesah-cinta Dengan Bu Ainun Habibie Kan ada seri Kalau Bunur Ya kalau Bunur Bikin film itu Kira-kira Tentang apa Anjanen Mau membuatkan film Ya Kalau mungkin Begini Kalau Ya Kalau Bisa itu Mungkin Penjalanan spiritual Aja Bagaimana Kita berubah Dari satu tahap Ke tahap Berikutnya Ya sampai saat ini Juga belum bagus Tapi kan Ada Mungkin Ada sebuah Perubahan Dari masa ke masa Belajar Belajar dari Masa lalu Belajar dari Peristiwa yang sebelumnya Untuk membaiki ke depan Dan sebagainya Mungkin itu Kalau mungkin Dibuat filmnya Bagus ya Jadi Perjalanan itu Sehingga Sehingga nanti Ya harapannya Menjadi Apa ya Mungkin Bisa kita Mungkin Ahlak-ahlak Yang baik Itu ya Di Pesan-pesan Yang disampaikan Tapi ya Dengan cara Bagaimana Bukan dengan Pesan-pesan Yang vulgar Tentu Anda yang bikin Filmnya Pokoknya Pesannya itu Adalah Perjananan spiritual Dari Seseorang Menjadi Lebih baik Dari waktu Ke waktu Meskipun Nanti akhirnya Seperti apa Kita juga Belum tahu Tapi ada Keinginan Untuk menjadi Lebih baik Kemarin Itu aja sih Sebenarnya Kalau saya Kalau Bunur Ingin dikenang Sebagai apa Ini kan Banyak kegiatan Banyak Ada profesi dokter Ada kegiatan Kalau ingin dikenang Itu Satu aja Yang apa Apanya Oh gitu ya Karena ya Kan umumnya Orang kan Ingin kenal Seperti orang baik Nah padahal baik Itu kan Sangat relatif Sangat subjektif Baik dari hal Apa dulu Jadi kan Kadang-kadang Kita kan jadi Tidak berani Tidak berani Mengatakan itu Karena Definisinya Sangat luas Sangat subjektif Nah Jadi Sehingga Ya biarkanlah Orang nanti Mengenang saya Seperti apa Sesuai dengan Tahap-tahap Yang ada Dalam kehidupan Saya Mungkin beda-beda Kenangannya Tapi yang Penting Yang kalau Saya punya Keinginan Jangan sampai Saya dikenang Sebagai musuh Itu saja Itu saja Jadi Jadi kan yang lain Itu monggo Tapi Padahal semua Padahal orang baik Juga punya musuh Nah Polisi itu kan Punya musuh Siapa? Polisi itu kan Juga punya musuh Iya punya musuh Tapi kan gini Maksud saya itu Orang baik pun Punya musuh Ya kan Makanya karena Baik itu kan Relatif ya Nah Jadi kalau bisa Ini kan keinginan Kan mas Ya 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 Apakah Sapa atau tidak Kan Belum tahu Walau alam ya Tapi ingin dikenal Bukan sebagai Musuh Gitu ya Karena Kalau dikenal Sebagai musuh Itu Kan Setelah kita Tidak ada Itu kan Bukan doa Yang dipanjatkan Mungkin Waktu kita Mati aja Oh alhamdulillah Itu sudah mati Orang suka bikin Onar Misalnya Apa Nah Tapi Itu harapan saya Jadi tidak sebagai musuh Sehingga Seperti saya katakan tadi Mungkin dulu Orang-orang yang Tidak berkenaan Dengan saya Kalau saya sih Alhamdulillah ya Saya itu Bukan orang yang bisa Memusuhi orang Ya Jadi kalaupun Ya Tapi itu tadi Efek Apa ya Akhirnya Tapi kan Ngomongnya kan Apa adanya Ya kan Tapi saya tidak Memusuhi orang Tidak Tidak hobi Menjelekkan orang Itu saya tidak suka ya Jadi Jadi saya merasa Saya tidak punya musuh Karena saya tidak Karena Saya tidak Insya Allah Tidak punya Tidak pernah dendam ya Karena kalau ada Sesuatu yang terjadi Itu Itu bukan kesalahan orang Kalau menurut saya Itu ada sesuatu Pada saya yang belum pas Sehingga orang bersikap Seperti itu Itu saya selalu begitu Ya Dan setiap malam Sejak dulu Ya Karena saya kan Orang yang berangkat Dari kota kecil Dan sebagainya Yang harus Tahu diri Nah setiap malam itu Saya mesti Sejak dulu Bukan hanya sekarang Saya mesti Apa sih Kekonyolan tadi Kan gitu ya Satu hari tadi Saya melakukan apa Kekonyolan yang kira-kira Tidak pas Biasanya Ada yang bisa Saya tangkap Oh dia Tadi Besok saya berbagi Tapi kan Tidak suka semua kan Karena kemampuan kita Untuk Mengintrospeksi diri Kan juga Tidak mudah Tetapi saya Memiliki Kebiasaan-kebiasaan itu Dan Dendam Saya tidak punya musuh Nah sehingga Saya ingin Dikenang Bukan sebagai Musuh Jadi kalaupun Dulu ada orang Yang memusuhi saya Maafkanlah Maafkanlah saya Kalau saya Tidak ada orang Yang saya musuhi Orang-orang itu Banyak yang gini Ini Maaf ya Mas Kun Kan menurut Pandangan orang Itu tuh Orang itu Tidak suka Salah sama kamu Misalnya Itu gini Tapi Saya tidak Kenapa dia Tidak suka sama saya Mungkin ada yang Tidak pas Pada saya Kan itu aja Saya kan Jadi Orang itu kadang-kadang Bingung ya Karena dalam periodik Saya menjabat Ya Menjabat 30 tahun Kemudian Selainnya Banyak ya Itu kan banyak Proses-proses Yang terjadi Itu kan ya Mungkin pandangan orang Oh ini bunuh Di Jolimini Misalnya gitu ya Ini bunuh gini Tapi bagi saya Tidak Jadi itu sudah Itu Allah yang mengatur Supaya saya menjadi Lebih baik aja Jadi Banyaklah Kasus-kasus Tidak bisa saya buka Di sini ya Karena itu Hanya menjadi Pembelajaran saja Bagi saya Tapi orang lain Melihat Nih Bunuh ini di Jolimini Tapi kok baik aja ya Kok senyum aja ya Kok begini Loh Ya emang Apa Saya bilang Untuk apa Kita menyiksa diri Kita sendiri Ya kan Kalau dendam Sakit hati Itu kan menyiksa diri Ya kan Ya syukur kita bisa menjadi baik Dan kita Dan Alhamdulillah Mungkin ada orang seperti itu Ya Ya Bisa lah ya dengan Baik gitu loh Ya Karena saya selalu berpatokan Orang itu beraksi dengan kita Karena kita Ya kan Kitanya yang belum pas Gitu loh Jadi jangan selalu Menuduh orang yang Yang tidak baik itu Itu mas Apa yang Tampaknya itu Orang salah paham Tentang bunuh Salah paham Salah paham Misalnya Dikira Gak punya duit Padahal duitnya banyak Oh Itu kan salah paham Ya apa aja Apa aja Oh begitu Mungkin kebalikannya ya Dikira banyak duit Padahal Ya mungkin begitu Dikira Kan itu kan dokter tuh Suami istri dokter Suaminya Dokter bedah Kan ke suami istri Oh mesti duitnya banyak tuh Numpuk-numpuk Ya kan Padahal kan Tidak seperti itu Ya kan Nah Tapi saya memiliki Banyak teman Ya kan Jadi saya tidak Tidak memiliki Banyak harta Tapi harta saya adalah Teman-teman Yang memberikan Kemudahan Ya jadi Saya itu kan Banyak dibantu orang kan Istilahnya itu Seperti Apa itu kan Saya Jabat ini Jabat itu kan Tidak ada yang Orang pakai uang Itu tidak ada Saya kan Insya Allah ya Jadi Jalan lurus aja Ya kalau memang Bukan untuk saya Ya Sudah Tidak ada Apa kan Nanti ada lagi Ya karena saya kan Kalau kata Sultan Namelku Bono Sepuluh ya Gubernur saya ya Bu Nur itu Apa Bu Nur itu kan Saya kalau istilah beliau itu Saya bina Untuk menjadi Untuk menjadi Pejabat struktural Istilah gitu Saya sudah Pokoknya Mengeluarkan sumber daya Untuk mendidik Karena saya kan Pernah ingin Ke fungsional Istilah gitu ya Karena hal Satu dan lain hal Ingin ke fungsional Tapi Tapi saya fungsional juga ya Saya pindah dari suatu tempat Lewat tempat Kemudian kembali lagi Karena Sultan mengatakan Beliau sudah menghabiskan Banyak sumber daya Untuk mendidik saya Menjadi Pejabat struktural Kalau harus Menjadi fungsional Katanya rugi Kalau menurut Sultan Ya kan Nah jadi Seperti itu Mas Gun Apa sih pertanyaanmu tadi Kok jadi lupa Kok harus Ya udah Nah sekarang ini Yang lain Kedepan ini Nah sekarang Kedepannya itu Ini berandai-andai Ini berandai-andai Iya Kalau Uang bukan masalah Bu Nur ingin kerjakan apa Menghabiskan waktunya itu Untuk Dengan kegiatan apa Atau apa gitu Iya Sama cucu-cucu ya Itu kan Ibu hidupan Tersendiri Itu cucu Ya Allah Subhanallah Eh mohon maaf ya Mas Gun Ini hanya Jadi Jadi saya itu Kalau Satu pekan Gak ketemu cucu itu ya Kan ini kan Banyak hambatan positif Dan sebagainya itu loh Sehingga Saya sangat kangen ya Tapi kan sekarang Ada video call Jadi Cucu itu ya Saya ingin Nemani cucu-cucu saya ya Sebisa Semasa Saya masih hidup Dan mereka masih membutuhkan Saya ingin Sama cucu-cucu Ya kan Kemudian Ini ya Ya Bapaknya Moga istiqomah Dalam mengikuti pengajian Istiqomah Dalam membina Majlis Taklim Ya Kemudian Ya membina Apapun yang sejenis Dengan itu ya Meskipun mungkin Lama-lama juga Kemampuan finansial Saya juga mungkin Akan sangat terbatas ya Mas Gun Ya apalah Jadi paling Ya Tentu mendoakan Atau apa gitu aja Jadi hanya Mungkin itu aja Jadi Saya akan mengisi Insyaallah ya Akan mengisi Hari-hari saya Dengan kegiatan-kegiatan Yang lebih ke arah Kegiatan sosial Kegiatan keagamaan Ya Ya Itulah yang ingin Mohon doanya aja ya Apa yang belum Anda tanyakan Saya ingin Anda Menanyakan Adalah Siapa yang berperan Ya 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 Banyak sih Tapi kan mungkin Ada satu orang yang Waktu saya Berpindah Saya dulu kan Tidak ingin sekolah lagi Ya kan Saya sudah cukup Di puskesmas saja Ya kan Kemudian Tapi kok Akhirnya kan sekolah Siapa yang Yang berperan Waktu saya Apa Oke Coba ceritakan Cerita ya Ya Jadi saya kan dulu Gini Saya kan dulu Bekerja di puskesmas Dengan berbagai Peran yang sangat Luar biasa ya Menurut saya itu Dan saya Bisa menyelesaikan Satu-satu Ya kan Saya merasa itu Mampu waktu itu Karena saya dulu kan juga Cukup Apa ya katanya Agak-agak Agak-agak sedikit Lincah dulu ya Kalau kata ibu saya itu Kamu itu Kalau ibu saya datang Nengok Ke Jogja itu kan Dua tahun sekali datang Kamu itu seperti orang Yang tidak punya Apa pantatmu runcing ya Tidak pernah duduk Gitu kan Kata ibu saya Sana sini Habis ini Sehingga Waktu itu saya kan Siapa yang beran Waktu saya harus Pindah ke kandep Mas Burun Di kandep kan Tidak banyak Pekerjaan Jadi kan energi saya Kan saya masih Belum terlalu tua Kan waktu itu Energi saya kan Masih ada Ya kan Nah Lantas kan Nah ngapain ya Saya begini ini ya Waktu itu kan juga Belum ada Begini-begini ini kan Belum ada apa ini Cosmet dan sebagainya Yang seperti sekarang Nah kan Pimpinan saya kan Baik ya Pimpinan saya itu kan Baik-baik semua Pak Rianto Pak Bambang Itu kan baik Benua sebaiknya itu Sekolah Kan begitu ya Sekolah Kalau anu ya Untuk saat ini Sekolah Karena ini kan Nanti banyak jabatan-jabatan Di rumah sakit Pala dinas Dan sebagainya Tapi kan Tidak 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 anulah Kalau hanya Istilahnya itu Kalau tidak Dapatkan pendidikan Dalam manajemen Waktu itu kan Rumah sakit Juga kan Sudah Diaturnya kan Sudah senior Akhirnya kan Ya sudah kan Saya ya Karena saya Ya iya Saya kan Saya pikir Harus terbuka peluang Untuk saya Bekerja lebih baik Gitu loh Jadi saya merasa Ya bukan anu ya Istilahnya itu Energi sama Tugas yang ada itu Belum imbang Akhirnya saya Disekolahkan Akhirnya saya sekolah Tetapi waktu itu kan Pimpinan saya kan Mau menyiapkan saya Kan sebagai Direktur rumah sakit Padahal Waktu itu kan Sekolah Sekolah rumah sakit Itu bagunya Kan itu banyak Kan tidak ada orang Yang mau membiayai dulu Awal-awal itu Karena rumah sakit itu Banyak dipenuhi oleh Direktur rumah sakit Yang belum sekolah Jadi mereka dibiayai oleh Rumah sakitnya Atau Pemerintahnya Atau pemilik rumah sakit Sedangkan saya kan Tidak punya rumah sakit Nah akhirnya Apa ya Jadi kan Mungkin susah nih Masuk rumah sakit Menjadi Sekolah Manajemen rumah sakit Atau mungkin yang lain Atau apa Saya juga terpikir Apa ya Waktu itu ya Mungkin kesehatan kerja Atau apa Nah tapi kan Saya kan Seperti biasa ya Kalau ada tantangan Kan saya harus mencoba dulu Mencoba dulu Jangan langsung menyerah Ya kan Kalau betul Tidak dicapai Baru itu Oh ini kehendak Allah Tapi sebisa-bisanya Saya coba dulu Akhirnya saya akan mencoba Ke Jakarta Untuk mencari Apa yang namanya Biaya pendidikan ya Kan Di sini tidak ada Gitu kan Akhirnya saya mencoba Ke Jakarta Nah kebetulan Ada teman Di Kemenkes Nah teman saya itu Menduduki jabatan yang Sesuai dengan Apa yang Apa yang Akan saya tunjuk ya Ada teman baik Di sana Yang mengurusi itu Ya kan Akhirnya saya Saya lama Tidak ketemu dia kan Karena Tahun berapa Pertemuan Atau itu kan Tahun Lapan puluh Lapan puluhan gitu ya Kayaknya ya Ya saya lulus kan Lapan puluh Itu kan sudah Tahun Sembilan puluhan Eh Sembilan puluh lima Ya Sekitar itulah Sembilan limaan Ya kan Sudah lima das tahun Datang ke sana kan Saya memberanikan diri Ini gimana ya Teman saya ini Masih ingat saya Enggak ya Masih kenal Enggak sama saya Kan saya kan Orang Orang dari Bantul Itu ya mas Istilahnya Ya bukan Berendahkan Bantul Tapi kan Orang dari daerah Datang ke Jakarta Apa temanku ini Masih ingat diriku Kan aku kan Gak tahu Ya kan Aku coba aja Aku ketuk kan Pintunya Aku ketuk Oh iya Masuklah saya kan Orang yang Lagi butuh kan Aku mangguk-mangguk Gitu kan Masuk ya kan Jadi persilahkan Sama temanku itu Ya kan Kemudian Aku sampaikan Ya kan Pak syukur Masuk kedatanganku Persampaikan kepada Temanku itu Nah Itu kan Orang kerjanya Temanku bagus ya Ada AC-nya Bagus meja Bagus-bagus ya Kan lemarinya Aku kan gak punya Gitu ya Mindahlah begitu Ceritanya Tapi aku lihat Di mejanya juga Ada itu loh Mas Dun Ada Kukis Kue Ada Akuanya Di situ Ada Permen Temanku kan Gak mempersilahkan Padahal aku mau juga Akhirnya kan Ngomong-ngomong Sama teman saya Dan tujuan saya Gini Saya ini Tanya itu Gimana ya Gini sekolah Kan mungkin Masih bisa dapat Beasiswa Tapi kan Sesuai kebutuhan Sekarang kan Rumah sakit Tenangkan yang Pembiayaan yang ada Di daerah kan Tidak ada yang Untuk rumah sakit Selain untuk Direktur rumah sakit Yang Apa Ngesake Gitu loh Dapat ijasa Gitu kan Gimana Gimana Nah Temanku itu kan Dia kan juga Penentu kebijakan Di situ kan Akhirnya Oh ini ada ini Ada ini Dari Jogja juga Yang Di UGM juga Dia Kan Beliau tanya Berapa SPP dan sebagainya Waktu itu kan Dua puluhan juta Nah Mau gak kamu Ini Tapi dipakai berdua Beasiswa itu Beasiswa dari mananya Lupa Reho atau mananya Saya lupa Tapi itu kan Yang dibiayai Itu kan Yang sekolahnya Pelayanan Manajemen pelayanan kesehatan Yang Ke arah Kepala dinas ya Kalau Manajemen rumah sakit Gak ada Gitu kan Padahal yang dibutuhkan Kan itu Yang dibutuhkan oleh Oleh Istitusi saya Gitu 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 Kata temanku Ya kalau begitu Ini ada Menanya kan Empat puluhan juta Kayaknya Jadi bisa dipakai Kalau sekolah di Jogja Kan Bisa Saya 20 juta Teman saya kan 20 juta Tapi ya Nanti kan Diatur bagaimana Kemudian Ada ini Tapi kamu gak berhak Untuk ini Ya kan Untuk ini kan Karena ini kan Biasiswa untuk satu orang Oh Dibatuh berdua kan Tapi jadi kamu hanya Yang Saya bilang Yang penting SPPnya SPPnya Saya bilang gitu kan Kalau bisa SPP aja Sudah cukup Tahu saya kan Tidak pindah rumah Rumah saya Sudah di Jogja Jadi tidak butuh Apa itu Biaya Ya ya Tanpa tinggal Dan sebagainya Oh setuju ya Setuju ya Tapi ada juga Ini nanti ada Bantuan juga Buku apa gitu Begitulah Jadi untuk orang Yang Memberikan jalan keluar Di tengah saya itu Ya Istilahnya bukan Bingung sih ya Gimana ini ya Ada Ketidaksinkronan Antara kebutuhan Dengan Pembiayaan Temanku itulah Yang Yang Menolong saya Ini yang maksud saya itu Kemudahan-kemudahan kan Kemudahan Kita mungkin tidak punya uang Tidak punya banyak uang Tapi Punya banyak teman Yang memberi kemudahan Itu kan juga Saya tidak harus membayar Dan sebagainya Dan sebagainya kan Itulah Pak Gun Jadi Kemudian Pokoknya dalam setiap Priode kehidupan saya itu Kan masih ada orang yang Berjasa Saya tidak Tidak maju sendiri Itu kan Hanya Orang-orang itulah Yang Berjasa pada saya Sehingga Alhamdulillah Sampai saat ini Saya bisa pensiun Dengan baik Setelah pensiun pun Tosok masih ada Pekerjaan Dikasih sama teman-teman Itu juga Nah Begitu Mas Gun Siapakah temanku itu Anda tidak ingin tahu Siapa? Temanku itu Yang sekarang Duduk di Depan saya Atau di samping Kalau lagi ini tayang Itu namanya Dokter Gunawan Setia di MPH Jadi beliau lah Yang Istilahnya memberi jalan Kepada saya Untuk Saya S2 Dan setelah S2 Itu kan Istilahnya kan Tahap demi tahap Itu kan membuka Membuka berikutnya Akhirnya kan Akhirnya Ketemulah saya Dengan namanya Prof Laksono Pak Coco Yang sangat Mempengaruhi Pola pikir saya Kalau tadi kan Saya kan hanya Seperti kata Dalam tempurung Tapi kalau mengikuti Pemikiran Pendidikan Prof Laksono Itu kan luar biasa Saya sangat Mengagumi Beliau Dan juga Selain yang di S2 Saya mengagumi juga Prof Sri Sri Suriyarati Profesor juga sekarang Karena beliau Pembimbing Tesis saya Luar biasa Saya mendapat Banyak sekali Pembelajaran Yang banyak Mengubah Saya Dari tadinya Seperti itulah Perjalanan hidup Prof Laksono Akhirnya Saya juga Akhirnya Meskipun Saya kan Pernah menjadi Ikut beliau Bantu beliau Di konsultan Anggota konsultan Proyek-proyek Yang beliau Miliki Membuka Wawasan saya Untuk dunia Yang lebih Lebih luas Pemikiran Meskipun Tidak semua Harapan Pak Laksono Bisa saya lakukan Tapi paling tidak Membantu saya Untuk berpikir Lebih Baik Kedepan Tidak bisa Seperti Prof Laksono Itu kan Orang langka Itu Jadi Orang yang duduk Di samping saya Itu yang Menghantarkan saya Ketanah Saya malah Yang tidak ingat Yang tidak ingat Kan itu kan Jasa itu Jangan diingat Itu sebuah jasa Yang mengingat Itu adalah Orang penerima Jasa Nah jadi Sekarang Anda Ada di sini Saya harus Menyatuk Banyak-banyak Terima kasih Pak Gung Yang sudah Memberi jalan Untuk saya Memberi kemudahan Untuk saya Untuk Belajar lanjut Ke S2 Dan itu Membuka jalan saya Untuk Pemikiran saya Bisa lebih terbuka Ya meskipun Tidak Tidak maksimal Nah setelah itu Kan tawaran lagi S3 Banyak teman-teman Yang ada Pak Mubasir Mungkin kenal Pak Mubasir Ayo S3 Benul Saya tidak mau Karena Suami saya Tidak S3 Jadi Saya tetap Memposisikan dia Saya ini perempuan Dia harus tahu diri Harus bisa itu Kalau Tuan-tuan sudah S3 Mungkin saya ikut Di belakangnya Jadi saya tetap Bertahan Tidak memposisikan Kakak saya pun Mengiring saya Ayo Mumpung sekolah 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 Maksudnya itu Oke saya bilang Saya cukup Nanti juga Kasihan anak-anak saya Kalau saya S3 Kalau anak saya Tidak bisa S3 Kan berbantah sendiri Jadi saya Membuka peluang Untuk anak-anak saya Nanti yang akan S3 Itu Pak Gun Jadi saya ini Katak dalam tempur Jangan merendah Pengiatannya begitu Cuma mau Mau belajar aja Modanya itu kan Mau belajar Mau introspeksi Cuma itu Oke Sebelum kita tutup Apa pesan bunur Angin ada Dipesankan Lewat media ini Apa yang ingin disampaikan Oh ya Monggo ya Teman-teman Kalau Kita Karena berada Dimanapun Apapun Posisi kita Profesi kita Atau apapun Mari kita harus Istilahnya itu Fokus Fokus Kita harus Total Pada profesi kita Atau tugas kita Kita harus Modal Kalau saya itu Modal di dalam Bekerja itu Satu adalah Jujur Kemudian kedua tanggung jawab Kalau kita sudah Jujur dan tanggung jawab Yang lain itu ngikut Insya Allah Dan yang diinginkan Dalam hidup ini Bukan keberlimpahan Harta atau apa Tapi kan Keberkahan Jadi berkah Apa yang kita miliki Itu berkah Teman yang kita miliki Berkah Keluarga yang kita miliki Berkah Harta yang kita miliki Juga berkah Karena di balik harta Itu ada hak-hak Orang lain Ya kan Itu yang harus Ditunaikan Jangan sampai kita Membawa Apa yang lain Karena akan mengurangi Keberkahan Untuk anak cucu Jadi kita itu Bukan hanya hidup Untuk kita saat ini Tapi juga hidup Untuk anak cucu Kelak Jadi bagaimana Memberi mereka Makanan yang halal Halal dari segala Aspek Kemudian juga Bagaimana Sebisa-bisanya Memberikan apa Bagaimana mereka Menjadi berahlak mulia Dengan mungkin Saya pesan pada Anak-anak saya Tolong ya Cucu-cucuku Diberi pendidikan yang Bagus ya Terutama Pendidikan agamanya Harapan saya Dan apapun Pilihannya itu Jangan menjadi Kudu jadi ini Tidak Jadi apapun Yang penting Anda Total Kemudian profesional Kemudian Punya tanggung jawab Pada profesi Apapun Jadi tidak harus Jadi apa Tetapi Menjadi orang yang Prof Profesional Proposional Itu saja Mas Gun Harapan saya Kepada Anak-anak Kepada adik-adik Oke terima kasih Terima kasih Kepada Mas Gun Ini kan jadi Youtuber Saya hanya Mendoakan ya Mas Gun Amin Sukses Oke terima kasih Sudah berkenan Hadir di Obrolan ini Oke Saya Tutup ya Sekian saja Terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Mas Yulahi Wabarakatuh